ke mimbar itu, jadi punggung mereka untung dia agak kurus saya lihat kamu bisa bayangkan kalau dia gemuk macam-macam aja kenapa hal begini bisa muncul karena wahyu bukan yang dari alkitab karena ada wahyu fresh yang ngomong seperti itu nah ini yang kita bilang no 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 segala macam kegilaan bisa muncul karena tidak lagi berpatokan pada alkitab tetapi ada sumber-sumber dari lain lagi oke oke, coba saya lihat lagi oke, oke waktu terus kita mesti makan nah habis ini anda lihat kesimpulan kita habis makan kita bicara lebih seru injil masuk Indonesia oke, baik baik, sebelum kita turun makan kita adakan persembahan dan sudah dikatakan dari awal tadi bahwa persembahan ini bertujuan untuk kami terkotori oke atau mau siapa mau berdiri tepi jalan pakai cedokan ikan nanti saya ngomong di dalam sini no kita tidak mau ini harus uang dari anak-anak itu anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan ya kita harus tahu kita harus keluar kalau orang yang belum mengerti pelayanan belum mengerti ambil bagian gak usah bilang dia daripada nanti dijelek-jelekin betul gak? iya kan? repot gitu mesti ini orang yang mengerti mengerti bahwa penginjilan pembiayaan itu besar besar sekali coba bayangkan kita kirim orang pergi ke satu tempat untuk memulai pelayanan segala macam fasilitas apa itu gak bisa dari sini berenang ke Papua dimakan ikan hew duluan pasti itu mesti naik pesawat dan itu cukup mahal nah akhirnya sebenarnya anda bisa lihat di sini ini kira-kira garis besar jadi kita bilang bahwa gereja setat dari tadi dokter Stephen Belang dari siapa? Yohanes Pembaptis setatnya kemudian yang benar ini tiba-tiba mulai abad kedua sudah mulai miring sudah mulai akhirnya makin kacau makin kacau inilah makin jauh dari kebenaran dengan pembaptisan bayi terus keselamatan melalui upacara ritual bergabung dengan negara hancur lebur ini kacau balau ini seribuan tahun gak main-main tahun 1054 Ortodoks Timur keluar gak nyampai ke sini agak belok lagi ke sini ini Ortodoks Timur kemudian 1517 Luther keluar mau ke sini tapi belok juga dan dari Luther ini keluar Moravian ini protestan Anglikan 1534 keluar dari sini akhirnya dari Anglikan keluar kongregasional quaker bala keselamatan metodis ini garis besarnya dari reform juga keluar dari katolik keluar jadi reform presbiterian nah dari sini semua yang reform Scotland reform Dutch reform kemudian disciple of Christ ini keluar dari sini ini kira-kira garis besarnya kemudian Pentecostal keluar dari sini ya kira Pentecostal tadi itu 1886 keluar dari dari baptis sebenarnya ini masih belum lengkap secara keseluruhan ini garis besarnya saja dan yang tadi itu Advent keluar dari mana ya enggak terus Mormon keluar dari mana dan Christian sign keluar dari mana saksi Jehovah keluar dari mana nah jadi anda peserta seminar sekarang sudah mempunyai apa gambaran yang yang clear gitu ya gambaran yang clear ini kan garis besar kalau di pelajaran kontemporal teologi biasanya saya mengajar kita sampai membahas sekolah-sekolah Alkitab mereka namanya apa-apa saja dimana dan lain sebagainya ya organisasi-organisasi apa yang keluar organisasi Injili apa saja organisasi yang fundamentalis organisasi yang liberal apa saja semuanya ya toko-tokonya siapa-siapa buku-buku yang mereka tulis apa saja gitu sehingga kalau bagi kami yang sudah paham sekali sekali lihat judul buku dan siapa pun nulisnya kami sudah tahu kira-kira dia mengajar apa gak usah terlalu repot-repot sudah tahu ya cuman kalau saya sudah umur 60-an ini banyak lupa sudah banyak lupa ini sama si otak yang yang ingat sekali nama-nama orang paling sulit itu nama orang barat susah sekali gitu ya mereka dihapal namanya repot sekali oke nah sekarang Indonesia masuk ke Indonesia kekristenan di kepulauan Nusantara wow Belanda menjajak Indonesia berapa tahun 300 50 tahun 350 tahun seharusnya Indonesia itu negara Kristen betul gak seharusnya tapi gereja Dutch Reform itu gereja Reform Dutch Belanda namanya dulu gereja Dutch Reform itu tidak mengizinkan orang peribumi masuk ke gereja ya tidak mengizinkan sangat menyedihkan sejarah membuktikan itu dan mereka pasang di pintu macam begini verboden furhonden and inlander ini kalau diterjemahkan apa tau gak peribumi dan anjing dilarang masuk orang bule seringkali mau bawa anjing kan mereka jalan-jalan bawa anjing jadi peribumi dan anjing gak boleh masuk ini Dutch Reform dulu sangat sayang sekali 300 lebih tahun itu kalau Belanda mengizinkan itu banyak banyak terutama semuanya pemimpin-pemimpin sultan-sultan semuanya itu gampang dipengaruhi tapi tidak diperbolehkan jadi gereja hanya untuk orang bu bule saja cukup lama sampai Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte kemudian Kaisar Perancis tahun 1804 sampai 1814 menguasai Eropa jadi semua dibabat sama Napoleon termasuk Belanda nah karena Belanda kalah yang tidak berhasil di kalahkan oleh Napoleon itu apa? Inggris dan akhirnya Raffles Gubernur Gubernur Thomas Stamford Raffles tahu bahwa Belanda kalah di Eropa sama Napoleon dia mengambil kesempatan bawa 10 ribu tentara dari India nyerbu ke sini Indonesia dan akhirnya Indonesia waktu itu dijajah oleh Inggris sayang sekali cuma 6 tahun kok dijajah sayang sebenarnya kalau dijajah Inggris bagus daripada Belanda belum lama ini ada satu bapak itu dari Belanda datang itu Kim Kur namanya wah saya bilang Belanda brengsek Pak Kim itu lahirnya di Bandung jadi dia datang sini mau lihat tempat lahirnya di Bandung Andrew bawa dia ke Bandung lihat rumah tempat dia lahir keturunan Belanda saya bilang kalau Belanda izinkan pemberitaan Injil saja zaman itu saya bilang Indonesia sekarang look different pasti tapi gak diizinkan Raffles akhirnya Raffles Inggris menguasai Indonesia singkat ceritanya Raffles banyak orang Kristen menyimpulkan sangat mungkin dia lahir baru karena apa dia lah yang mengundang misioneri dari Inggris datang sehingga ini oh ini gak ada fotonya saya cari-cari mereka gak ketemu fotonya soalnya akhirnya ini Robinson adalah yang pertama kali datang oh ini dia setelah Carrie konsultasi dengan Raffles karena Raffles minta kepada Carrie Carrie sudah ada dimana di India Carrie sudah ada di India kan India paling dekat ke Indonesia jadi Raffles menghubungi Carrie bagaimana supaya Indonesia juga kamu kirimkan misi jadi Carrie akhirnya Carrie ini kan orang baptis maka itu misi baptis adalah yang pertama kali masuk Indonesia selain gereja Belanda jadi Raffles hubungi Carrie Carrie akhirnya ini menghubungi Inggris akhirnya William Robinson misioneri baptis pertama ke Pulau Jawa tanggal 6 Maret 1813 tiba di Batavia ini berangkat dari Kolkuta tiba 1 Mei ini disini dan pada tahun 1814 pusat misi baptis di India mengirim dua orang lagi misioneri untuk membantu Robinson mereka adalah Riley dan William Mel nah ini lihat tau gak bukan di Batavia pusatnya Belanda gak kasih di Batavia lalu mereka pergi ke Semarang jadi Semarang itu pusat penginjilan yang pertama dia pergi ke Semarang dua bulan kemudian nah ini nah ini pada bulan Mei 1815 berarti satu tahun kemudian nah ini 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 John Casper Goldthard Brackner dan Joseph Kamm dikirim oleh London Mission Society ini yang baptis bayi dan yang baptis percik ini dikirim oleh Netherlands Missionary Society kirim masuk ke Indonesia satu tahun kemudian tapi diduluan oleh yang baptis Robinson ke Semarang saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan seluruhnya akhirnya sebenarnya yang menguasai yang menginjili Indonesia bagi Timur itu adalah Joseph Kamm ke Ambon ke Sulawesi kemana sehingga menghasilkan apa yang gereja Maluku gemim gemit itu Kamm Joseph Kamm kemudian ini John Spurt tidak lama disini Brackner dikirim ke Semarang Goldthard Brackner dikirim ke Semarang dua bulan kemudian Thomas Thord seorang penginjil lain dari misi baptis lagi menyusul Thord langsung dikirim dari Inggris untuk bekerja di Jawa sejak kedatangan Robinson pada tahun 1813 sampai akhir masa pemerintahan Inggris di Jawa Inggris akhirnya Napoleon kalah lagi mati akhirnya ini Belanda datang lagi ngambil di sana dulu di Eropa dulu bilang itu yang di sana balikin kita akhirnya Indonesia dibalikin kemana ke Belanda Inggris lepas waktu itu pemerintah Inggris di Jawa berakhir 1816 jumlah misioneri di Jawa waktu itu berjumlah 10 orang sudah bekerja Gold Gold Brackner ini sangat spesial dia kan tadinya adalah pembaptis bayi dikirim ke Semarang ceritanya adalah penerjemah Alkitab ke bahasa Jawa yang pertama ini orang jago bahasa Jawanya dia bisa cono coroko nah itu orang Jawa semua kalah sama dia dia bisa terjemahkan Alkitab ke bahasa Jawa itu pertama kali dia bikin Brackner ini waktu itu jaman itu mereka jadi misioneri sangat kasian istri mereka dan anak-anak anaknya meninggal kemudian yang waktu Belanda ambil alih lagi Indonesia ceritanya semua misioneri yang non-Belanda diusir diusir sama Belanda jadi tour Robinson semuanya diusir sebelum itu ceritanya gini dulu sebelum itu baru satu tahun datang si Brackner ini di Semarang itu berteman baik dong dengan misi-misi semuanya kan akhirnya diceritain-ceritain Brackner akhirnya jadi yakin bahwa apa baptisan yang benar itu mesti selam dan mestinya dilaksanakan sesudah orang itu dewasa dan mengaku percaya akhirnya apa atau enggak dia menyerahkan diri minta dibaptis sama Robinson ceritanya Robinson membaptis dia hari minggu kemudian dia ngomong di gerejanya saya dibaptis ulang dengan baptisan yang benar oleh misioneri yang namanya Robinson jemaatnya kaget semuanya ada ukuran anda juga disitu dan mereka pecat dia segera minggu depan disuruh keluar dari rumah pastori semuanya itu waduh dia enggak tahu mau pindah kemana akhirnya dia pindah ke rumah Robinson ceritanya ini rumit sekali dan bukan cuma itu mereka langsung tidak kasih dia gaji waduh untung Robinson nampung dia di rumah dan kasih makan nah ini ya dan tidak lama kemudian Robinson kena sakit dan meninggal Robinson waktu itu penyakit sederhana saja bisa mati karena obatnya kurang cuma malaria mati demam-demam saja mati jadi umurnya pendek dan cepat mati nah Robinsonnya mati akhirnya pada waktu misioneri sudah banyak ketika Belanda take over Indonesia dan semua yang non-Belanda diusir semuanya ini Brockner ini enggak diusir kenapa Brockner ini jago bahasa Belanda juga karena dia kuliahnya di Belanda jadi dia sudah dihitung setengah Belanda padahal dia orang Jerman dan lagi dia bukan orang dia bukan orang Inggris karena waktu itu yang dimusuhin Inggris jadi yang Inggris semuanya diusir sama dia punya pejabat semuanya sama misioneri-misionerinya jadi Brockner ini orang Jerman dan jago bahasa Belanda jadi dianggap Belanda jadi dia tidak diusir akhirnya berarti dia satu-satunya tinggal misi baptis ada di Semarang nah itu dia Brockner ini menginjil di pasar-pasar sambil belajar bahasa Jawa belajar bahasa Jawa sampai jago bahasa Jawa bukan cuma omong dia Jawanya itu kelas tinggi punya loh yang kelas keraton dan sampai dia jago bahasa Jawa akhirnya dia terjemahkan Alkitab ke bahasa Jawa berhasil selesai tau gak Belanda gak kasih izin cetak gak boleh waduh gimana ini tau gak apa yang terjadi William Carey bilang cetak disini aja akhirnya akhirnya dia bawa dua anaknya yang belasan tahun berangkat ke India lima tahun tidak pulang dan tidak ada surat kalau kau jadi istrinya gimana suaminya masih hidup apa tidak kan zaman itu gak ada SMS WA makanya saya bilang yang kasihan sekali itu adalah istri anak mereka loh dia cetak Alkitab disana lima tahunan gak pulang dan pos pada waktu itu juga parah sekali nah setelah selesai lima ribu Alkitab bawa pulang ke Indonesia dari India ya pakai kapal sampai di pelabuhan Tanjung Puryuk ditahan sama Belanda gak boleh keluar nah wow akhirnya Brekner mohon-mohon diizinkan bawa beberapa beberapa saja yang bisa dia bawa keluar nah ini parahnya pemerintah Belanda waktu itu akhirnya jadi akhirnya dia cukup lama di 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 Belanda apa di di Semarang makanya baptis yang di Semarang itu itu jejak ya pelayanan misi-misi baptis pada saat itu nah kita lihat kemudian sebenarnya awal-awal dia kan 18 13 15 16 ya ini sudah zamannya Belanda datang dua orang datang dua orang ini rencana mau pergi ke Tapanule orang Batak itu sih sayang Tuhan luar biasa ya gak saya bilang orang Batak kalau gak sayang Tuhan itu kelewatan Tuhan sayang kamu misalnya ya kan tahun 18 34 dua orang dari Boston dari gereja baptis itu Boston kirim satu orang namanya Henry Lehman satu orang namanya Samuel Munson datang ke Jakarta tiba tahun 18 ini 34 ya rencananya tujuan utamanya adalah ke Tapanule Tapanule di sana akhirnya naik kapal berlayar dari Batavia menuju ke Padang berminggu-minggu lama itu kan walaupun deket padahal karena tergantung angin segala macam akhirnya berminggu-minggu tiba di Sibolga tiba di Sibolga kemudian mereka sebenarnya dinasihatkan supaya kirim dulu utusan ke sana mereka sangat pede gak apa-apa kita datang damai kok hampir deket Tarutung itulah disergap sama orang Batak mereka bawa penerjemah penerjemahnya orang Padang yang Islam lagi coba bayangkan dan waktu ketemu orang Batak keluar dari semak-semak ngomong-ngomong dia gak tau penerjemahnya ngomong apa mungkin bilang sikat aja gak apa-apa nih mati nanya kita kan gak tau kita bisa bayangkan gimana akhirnya setelah ngomong-ngomong begitu tau gak apa orang Batak itu udah siap segala macam tombak segala macam tiba-tiba penerjemahnya kabur lari mereka dua ditinggalin kacau balau akhirnya satu ditombak akhirnya mati dua di situ ini saya udah lihat kuburnya kuburan di situ sayang sekali nah akhirnya matilah tahun 1834 tahun 1834 inilah nomensen lahir akhirnya tahun 1860 sekian nomensen datang lagi kembali coba kita lihat ini Denninger 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 datang nah ini yang ini misi Jerman misi Jerman ini bahasa Jerman yang apa lagi saya lupa ini re apa re apa ini nanti ada itu kalau gak salah dari misi RMG RMG ini datang Denninger Denninger ini tadinya misinya mau ke Kalimantan tahun 1961 dia mau ke Kalimantan tetapi Kalimantan waktu itu terlalu sulit masuk akhirnya misinya alikan dia ke Sumatera waktu sampai di daerah Sibolga sana menginjil menginjil orang Padang ketemu orang Nias bilang ayo nyebrang aja ke pulau di sebelah sana akhirnya Denninger pergi ke pulau Nias di situ nah ini Alkitab terjemahannya Surah ini Amunio mana ini orang apa katanya metode membaptis mereka tidak bisa putus akhirnya di voting tau gak hasil votingnya apa yang baptis salam cuma kalah satu suara jadi anda bisa bayangkan di presbiterian pemimpin semuanya waktu mereka voting mau dibaptis salam apa percik yang percik cuma menang satu suara itu nah kemudian CIM OMF ini yang tadinya misi ini namanya CIM ini didirikan oleh Hudson Tyler yaitu China Inland Mission yang pergi ke China akhirnya meluas setelah China tertutup komunis karena segala macam akhirnya ubah namanya menjadi OMF jadi Oversee Mission Fellowship nah jadi banyak misi-misi yang tadinya dikonsentrasi ke China tahun 1948 waktu China jadi komunis total mereka semuanya keluar bule tapi jago-jago pakai bahasa Mandarin bahasa HK segala macam nah larinya kemana ke Asia Tenggara disini banyak nah inilah yang menghasilkan banyak gereja Tionghoa sebenarnya di Jakarta termasuk gereja baptis yang disaman hudi itu kenapa namanya gereja baptis itu karena misioneri baptis yang dirikan mereka keluar dari China waktu itu karena China sudah tertutup sudah lari nah kita lihat ini akhirnya menjadi OMF kemudian ada misi yang namanya RBMU Region Bion Missionary Union nah ini yang didirikan oleh ini ya Henry Gretchen Genesis ini 1873 yang mendirikan ini banyak operasinya di Kalimantan dan di Papua segala macam RBMU dan di dalamnya banyak orang baptis banyak orang baptis kemudian ada mission board yang namanya WEC ini WEC World Evangelical Commission ini juga banyak di daerah Kalimantan dan juga Papua segala macam dan mereka ditunjang oleh satu misi yang sebenarnya hebat sekali yang dipanggil MAF Mission Aviation Fellowship ini yang pakai pesawat jadi misi satu ini dia tidak konsentrasinya bukan khutbah tapi pakai pesawat menerbangkan missioneri ke daerah-daerah terpencil pilotnya jago-jago ini banyak pensionan pilot Perang Dunia Kedua saya kenal satu yang sudah tua sekali yang disebut Pak Bob kalau naik pesawat dia suka main-main takut gak dia bilang gak takut gak takut dia 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 bawa pesawat Perang Dunia Kedua jadi wow dia bilang ini nyaman-nyaman dengan pilot satu ini dia suka dia suka bergurau orangnya sangat sangat ini sangat apa sangat funny gitu ya seringkali ini ini Mission Aviation Fellowship kemudian ini ethno 360 sekarang mereka ubah nama jadi ethno 360 tadi yang itu adalah NTM NTM ini New Tribe Mission New Tribe Mission ini yang banyak operasi ke Papua dan Kalimantan New Tribe Mission jadi misi di Indonesia mereka punya nama disebut misi suku-suku terpencil nah Pak Dave yang barusan khotbah ini yang minggu dua minggu yang lalu khotbah yang ke Papua New Guinea itu anggota dari New Tribe Mission di dalamnya banyak orang baptis walaupun bersifat interdenominasi katanya begitu jadi New Tribe Mission ini jago mereka pergi ke sedalam mungkin seprimitif mungkin namanya saja New New Tribe punya suku baru suku terpencil gitu wow itu kita saja tidak sanggup pergi ke sampai ke pedalaman sekali New Tribe Mission dulu pernah tinggal disini namanya satu misi ini Doc Miller dia cerita tahun 60 sekian mereka ke Papua tahun 60 sekian waktu itu Papua baru balik ke Indonesia belum lama mereka mau pergi menginjil satu suku yang tinggalnya di pohon jadi suku yang tinggal di pohon ini bukan pohon pendek-pendek pohon tinggi-tinggi waduh ini suku mau diinjil ini bagaimana kenapa mereka tinggal di pohon sebenarnya ini dia cerita mereka itu kelihatannya dari Afrika sebelah timur karena dulu itu seringkali ditangkapin orang Arab untuk dijadikan Buddha jadi mereka pilih lari lari sampai ketemu pulau jadi mereka takut pantai takut pantai kenapa takut ditangkap lagi jadi maka mereka pergi ke darat ke gunung di gunung masih belum cukup tinggi naik pohon jadi di pohon itu lah mereka tinggal nah jadi ini misi-misi mau nginjil mereka tau gak gimana caranya wow mereka pakai pesawat yang tadi MAF itu puter-puter lihat di pohon itu oh itu dia mereka itu awalnya itu sembunyi semuanya-sembunyi dilambai-lambaiin satu hari puter satu kali dilambai-lambaiin lama-lama keluar juga nongol mukanya lambai-lambai juga ini mulai bagus sini udah mulai lambai-lambai gitu nah mereka puter-puter lagi lambai-lambaiin lagi katanya terus apa mereka kasih parang dibungkus ya kasih parang lempar kasih parang wah mereka turun dari pohon ambil ini paketnya lihat parang wow bisa pakai potong potong kayu akhirnya mereka dikasih sekop kasih kapak segala macam akhirnya apa suku itu menjadi yakin bahwa ini bukan musuh bukan musuh musuh mungkin kasih kita parang gak mungkin kasih kita kapak gitu loh ya jadi mereka akhirnya pesawatnya puter-puter lagi lambainya lebih seru lagi gitu lambainya seru lagi gitu setelah lihat lambainya sudah seru sudah apa baru mereka tempuh jalan darat ya mereka tempuh jalan darat bawa parang juga bawa arah air ini kasih sama mereka gitu ya mereka heran-heran katanya heran-heran terima jadi tidak memu tidak memusuhi pelan-pelan belajar bahasa mereka diinjili oh saya katakan tidak banyak kita sanggup lakukan itu betul? wah saya bilang saya salut dengan mereka juga itu ya nah akhirnya saat perang dunia kedua pelayanan misi terhenti ya ini pelayanan misi terhenti total iblis dua kali bikin perang dunia sebenarnya kalau kita lihat dia punya gerak dan timing semuanya itu iblis bikin perang dunia ini untuk hentikan pemberitaan injil untuk hentikan pemberitaan injil sebelum perang dunia kedua pemberitaan injil itu begitu masif karena hampir sebagian besar dunia ini dikuasai oleh negara Kristen semua Afrika itu Perancis sama Inggris segala macam itu setelah perang dunia kedua banyak tempat tutup negara-negara Arab merdeka tutup negara-negara Islam cuma merdeka tutup semua banyak tutup nah ini akhirnya setelah perang dunia kedua sesudah perang dunia kedua muncul lagi misi ke seluruh bumi muncul lagi tapi sekarang sudah ya lembaran baru nah ini jadi hanya negara-negara yang sebagian yang buka Indonesia awal-awal merdeka masih sangat bebas sangat bebas misi masuk Kalimantan Papua segala macam ini di Indonesia Malaysia pada waktu itu masih di bawah Inggris semuanya itu jadi situasinya demikian oke saya pikir kita waktu tidak terlalu banyak untuk tanya-jawab mungkin Stephen boleh sini tanya-jawab kita masuk tanya-jawab masih 45 menit mudah-mudahan bisa cukup waktu yang baru datang kan isi ini jadi nanti setelah diisi dikumpulin sama mahasiswa terus ini pertanyaan diusinya tiga pertanyaan kan pertanyaan diusinya terus nanti terus penyerahnya dia selalu minta-minta cek ini program yang baru ini dari pastikan baru tadi apa ya baik jadi dari panitia sudah mempersiapkan feedback from ini khusus buat yang baru minta tolong untuk diisi dan disitu ada dan nanti ada pertanyaan kuis di dalamnya silakan untuk dijawab ya dan juga setiap pertanyaan itu akan ada hadiahnya jadi ada tiga pertanyaan dan nanti juga ada hadiah yang akan diberikan baik kita masuk ke dalam sesi tanya-jawab dan untuk lebih teratur saya akan memilih dari sebelah sini sebelah kanan saya itu satu orang dan di tengah satu orang dan samping kiri saya satu orang jadi ada tiga pertanyaan yang jelas tengah itu yang mana gitu ya jadi antara di tengahnya ini ada yang di sebelah sini dan sama sini jadi itu ada satu pertanyaan dan di samping kanan saya ada satu pertanyaan dan di sebelah kiri saya ada satu pertanyaan baik langsung saja dari sebelah kiri saya tunjuk tangannya sebutkan namanya dan tempatnya di mana sebelah kanan saya ya minta tolong teman-teman mahasiswa untuk membantu selamat siang selamat siang ya nama saya Evan saya dari Jakarta saya ingin bertanya tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Stephen yaitu zaman sesudah rasul ini kan ada kelompok namanya kaum Novatian dan mereka juga disini menuntut gerejeng mutni dan memisahkan diri dari Katolik gitu ya nah mereka juga membaptis orang-orang begitu apakah mereka juga termasuk dalam anak baptis atau tidak terima kasih langsung dijawab nanti kita atur waktunya biar semuanya dapat kebagian ya jadi mereka bisa dianggap sebagai bagian dari proto anak baptis begitu walaupun mereka tidak pernah dijuluki anak baptis tetapi istilahnya begini jadi kalau dibilang gereja baptis itu dimulai kapan nah ini banyak orang punya banyak pendapat kalau dibilang gereja mana yang paling pertama punya pelang atau menyebut diri inilah gereja baptis titik-titik-titik nah itu katanya mulainya itu abad 17 yang pakai benar-benar pelang mereknya itu gereja apa gereja baptis begitu tetapi sebenarnya yang kita pentingkan itu bukan namanya tetapi yang kita pentingkan itu adalah pengajarannya begitu apakah ada gereja-gereja dengan pengajaran seperti gereja baptis dari dulu nah ternyata ada walaupun namanya mungkin berbeda-beda ya contohnya tadi kaum Waldensian ya pengajarannya mirip banyak mirip ya kaum Albigensis dan sebagainya nah jadi termasuk waktu yang nama Anabaptis itu sebenarnya nama Anabaptis itu muncul terutama di masa reformasi baru mereka disebut Anabaptis pada waktu itu di zaman-zaman reformasi nah sebelum itu ya mereka disebut dengan berbagai nama nah kaum Novatian ini termasuk yang agak awal jadi kalau kita lihat sejarah kan ada abad 1, abad 2, abad 3 Novatian itu sekitar abad 2 dan 3 jadi agak awal abad 3 lah begitu nah baru nanti di abad ke 4 ada yang kaum Donatis yang kita sebut tadi kemudian di abad ke 5, ke 6 nanti beda-beda lagi lain-lain lagi karena kaum-kaum ini kebanyakan juga kadang-kadang dihancurkan dihancurkan nanti belakangan di tempat lain muncul lagi dengan nama lain lagi dihancurkan lagi nanti muncul lagi di tempat lain namanya lain lagi dan sebagainya jadi kaum Novatian ini boleh dibilang memiliki banyak kemiripan dengan yang disebut Anabaptis di zaman-zaman reformasi jadi di zaman-zaman reformasi itulah nama Anabaptis itu muncul terima kasih boleh pertanyaan kedua maaf kita hanya menyediakan satu pertanyaan buat satu tempat jadi untuk pertanyaan selanjutnya silakan dilanjutkan ketika selesai acara seminar ini masih bisa bertanya tapi selesai acara ini baik yang di tengah saya persilahkan terima kasih saya memperkenalkan nama saya Bangunutauruk mungkin dari lembaga Belanda tapi kalau melihat dari perkembangan sejarah katolik sampai sekarang itu induknya aja udah salah sampai sekarang jadi doken yang ditanamkan disitu sangat kuat yang menjadi pemikiran saya disitu ada gereja yang mau menyelamatkan ini untuk kembali kepada firman Tuhan Alkitab tapi itu juga ditentang bagaimana sebenarnya memang disini kita lihat kalau di Indonesia banyak disini aliran-aliran kesukuan induknya juga di Indonesia juga ada dari luar ini juga saya pertanyakan juga karena ini ada dari kesukuan pernah saya tanyakan dari suku saya juga KBP karena ini bukan lagi firman Tuhan ini masalah adat akhirnya saya terjelaskan gitu saya gak mau lagi bicara karena ini udah langgar karena di firman Tuhan itu firman Tuhan tidak bisa menambai atau mengurangi jadi yang saya pertanyakan disini bagaimana kiranya ada gereja-gereja yang mau menyelamatkan firman Tuhan itu melalui Alkitab untuk menjalankan misi ini dengan benar bagaimana caranya pendeta-pendeta di Indonesia ini menyatukan diri untuk membuat satu seminar dimana seminar ini biarpun berbeda-beda itu apanya sektenya tapi misi kita ini adalah satu membenarkan kebenaran firman Tuhan itu itu Pak pertanyaan baik iya Pak tunggu sebentar Pak tunggu yang ini sudah dijawab nanti Bapak yang terakhir Bapak yang baju pink di sana silahkan dijawab dulu yang ini habis itu pertanyaan di sebelah kiri nanti Bapak yang di ujung sana oke baik tadi Pak siapa Pak Kutawruk jadi saya jawab dulu nanti Pak Sento tambahkan ya salah satunya itulah yang kita lakukan hari ini Pak jadi yang harus ada perpecahan ya memang benar bahwa Bapak Bapak bisa mengatakan bahwa Katolik induknya sudah menyimpang itu bagus tapi apa semua orang Katolik mau percaya begitu ya enggak begitu kan Bapak bisa mengatakan gereja suku Bapak sudah menyimpang semacam tapi banyak juga yang tidak setuju jadi begini kebenaran itu tidak bisa dipaksa kebenaran itu hanya bisa diberitakan ya Tuhan Yesus sudah tadi sebenarnya ada satu perikop yang saya mau ajak kita buka tapi karena waktu sudah habis di Matius pasal 13 Tuhan Yesus kasih perumpamaan ladang dengan ilalang gandum dengan ilalang jadi kalau kita baca anak buahnya sang Tuhan jadi ini maksudnya Tuhan dengan orang-orang yang benar menabur bibit gandum lalu katanya malam-malam datanglah iblis menabur juga ilalang sehingga ketika besoknya atau kapan-kapannya mereka lihat kok kok selain gandum ada juga lalang begitu lalu si anak buah Tuhan ini dia tanya sama Tuhannya Tuhan kami datang aja kami babat aja ini ilalangnya Tuhannya bilang jangan nanti kalau kamu babat ilalangnya kena juga gandumnya karena ketika itu masih kecil itu sulit dibedakan susah dibedakan antara gandum dan ilalang Tuhannya bilang nanti tunggu sudah waktu panen nah ketika sudah panen kan sudah jelas yang gandum itu pasti ada gandumnya yang ilalang yang gak ada begitu waktu panen itulah baru semua akan dikumpulkan dan disitu akan terlihat jelas dan tinggal dipisahkan dan di teks itu jelas dikatakan waktu panen itu adalah pada masa penghakiman nanti jadi kesalahan yang seperti tadi saya katakan seperti Augustine dan lain sebagainya mereka merasa mungkin motivasi mereka bagus yaudah kita mau paksa orang untuk masuk kepada kebenaran tetapi ketika kita mulai memaksa orang masuk kebenaran maka itu bukan kebenaran lagi itu sudah pasti akan menjadi kesalahan nah Paulus berkata tadi yang sudah saya bacakan di 1 Korintus bahwa diantara kamu harus ada apa perpecahan harus ada perpecahan ini bukan dalam pengertian bahwa perpecahan itu pasti bagus tetapi bahwa karena manusia punya kebebasan berpikir dan Tuhan melarang kita memakai kekerasan untuk memaksa orang ikut kebenaran maka mau gak mau harus ada perpecahan jadi misalnya begini Paulus ada bilang juga di Roma misalnya pisahkanlah diri dari saudara-saudara yang ngaco jauhkanlah diri dari mereka oh itu kan memecah seperti yang Pak Sento tadi bilang kalau misalnya ada 100 apel 5 buruk lalu yang buruk ini supaya bagus kita samain dengan yang 95 enggak yang 95 yang jadi buruk lagi yang satu-satunya yang bisa terjadi adalah yang 5 ini dipisahkan dipisahkan kan mecah lalu begitu benar dia mecah tetapi menjaga yang 95 ini begitu jadi disambung-sambungkan saya bisa berkata bahwa kita rindu supaya terjadi pembenaran yang Bapak katakan itu tetapi caranya adalah dengan memberitakan saja mau dikumpulkan tadi Bapak Usul semua penerita-penerita ini di seminar kalau mereka mau bagus kalau mereka mau gitu kan tapi kan kita enggak mungkin paksa itu terjadi yang kita lakukan adalah kita kita undang seperti sekarang mungkin Pak Sento tambahkan ya begini sungguh Tuhan Yesus sendiri berkata kamu kira aku datang membawa damai tidak aku datang membawa padam memisahkan ayah dari anaknya ibu dari putrinya kalau satu keluarga bahkan satu keluarga sama-sama Bapak istri anak semuanya terima kebenaran it's okay akan apa damai damai di sorga damai di bumi betul enggak Pak yang repot itu adalah apa ternyata tidak terima sebagiannya bulan apa-apa suaminya ikut bawa kelas mesinnya ikut sebenar pulang kasih tahu istrinya kau kena cuci otak ini ya udah jadi kacau begitu ya enggak kau jadi ikut ke pengaruh Pak Sohento ini ya kacau kalau sudah begitu enggak bisa ya maka itulah kita selalu bikin acara bahkan seminar bahkan blog kelas Anda bayangkan yang orang tidak bisa menjelekkan kami adalah kami tidak cari uang dengan itu semua ya kami seminar apa gratis kami blog kelas gratis satu minggu kasih orang makan ya dari Senin sampai Jumat kalau mau bayar tapi mau bayar boleh tentu kita terima gitu mau ikut mau ikut ambil bagian untuk menolong mau menolong ambil bagian untuk berbagai karena apa blog kelas yang baru lalu yang lebaran aja kita habis hampir 20 juta ya seratus lebih orang nginap disini makan satu minggu seratus lebih ya jadi kami mau sebanyak mungkin tetapi kembali lagi begini jangankan sampai sekarang zaman dulu itu kan tadi kan sudah dengar Adoniram Judson jadi jadi benar diapain dipecat ya gak si Gotthard Brackner di Semarang jadi benar diikuti gak sama jemaahnya enggak dipecat langsung sampai dia kelimpungan mau tinggal dimana langsung disuruh keluar dari pastori gak boleh tinggal disitu lagi untung ada si William Robinson nabung dia di rumah kalau enggak kan tinggal di jalan itu gak bisa sekarang kita tergantung siapa yang cinta kebenar kebenaran itulah siapa yang cinta kita seminar kita apa secara luas secara apa diumumkan kepada publik biarlah semuanya datang saya pernah diundang seminar di puncak oleh satu denominasi ketua sinodenya teman baik setelah selesai seminar kami makan-makan begini di meja dia tanya gini gimana ya Pak Suhento gereja kita salah itu gimana saya ini gimana ketua sinodenya saya bilang apa dia udah mumpung Bapak ketua sinodenya dibubarkan aja di puncak saya masih ingat tidak lama kemudian dia meninggal sayang sekali kan saya bilang mumpung Bapak ketua sinodenya saya bilang yaudah dibubarkan aja wah dia sedih hati dia gak bisa dia bilang itu gak bisa rasanya susah kamu tanya apa betul gak begitu lah keadaannya oke ya Pak ya Bapak yang di ujung sana siang Pak Suhento nama saya Abraham dari Kelapa Gading saya mau tanya ini kepada Pak Suhento Alkitabiah tidak saya baru kali ini menghadiri gereja gak jauh dari sini gak jauh dia baptis orang itu ada 6 sering baptis orang setelah dia baptis sebelah sini laki-laki sebelah sini perempuan dia ajarkan sakramen pencucian kaki saya lihat karena saya hadir yang gembalanya yang gembalanya laki-laki membaptis yang laki-laki istrinya yang perempuan membaptis kaki perempuan dia ajarkan kepada kami semua karena jemaat saya bukan jemaat saya cuma pelancong hanya saya kaget dia bilang sakramen pencucian kaki itu benar dia bilang kenapa dia bilang Petrus kamu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah jika aku tidak membaptis kamu jadi yang betul adalah setelah anda dibaptis saya harus mencuci kaki anda supaya anda masuk dalam kerajaan Allah nah pertanyaan saya bagaimana itu Alkitabia atau tidak Pak Sento terima kasih ini kalau kita lihat tadi itu itu keluar dari mana itu cabang keluar dari kelompok mana lagi karena begini pada waktu Tuhan Yesus memcuci kaki murid-murid Tuhan Yesus memberikan contoh media untuk mengajarkan apa yang mau diajarkan rendah hati jadi yang mau diajarkan oleh Tuhan itu apa rendah hati medianya pakai apa cuci kaki cuci kaki begitu jadi yang penting itu apanya rendah hati ya betul sekarang dia mau cuci kakinya Petrus dia mau kasih pelajaran kalau Petrus tidak terima kan tidak menerima pengajarannya betul tidak tetapi kemudian sesudah itu rasul-rasul tahu bahwa itu hanyalah sebuah media media oleh sebab itu kita tidak baca sama sekali di kisah para rasul dimana ada diulangi rasul-rasul saling cuci kaki tidak baca sama sekali dan di surat-surat rasul juga tidak ada satu pun yang menyatakan tentang cuci kaki karena ini media untuk mengajarkan rendah hati karena ini media untuk mengajarkan rendah hati sebenarnya banyak dan sesuai dengan perkembangan zaman itu bisa berganti kalau zaman dulu mereka pakai punya sepatu sendal itu kan model sendal jepit yang diikat-ikat tali jalannya tidak ada asfal tanah bahkan pasir jadi kalau sudah jalan satu kilometer kira-kira berdebunga debu sudah pasti maka itu zaman dulu ada banyak tong di depan di bawah tangga itu yang untuk cuci kaki lebih-lebih orang Yahudi kalau duduk bukan pakai meja macam begitu galai duduk di bawah nah lihat jempolnya penuh dengan debu gimana makanya dicuci nah sekarang datang pakai kaos kaki pakai sepatu naik mobil kakinya sudah bersih belum sudah bersih gitu nah kalau cuci kaki lagi tambah kotor atau tambah bersih tambah kotor sebenarnya apalagi kalau gini loh cuci kaki 10 orang nomor satu piter dulu habis itu Pak Herman nah ujung-ujung yang nomor 10 gimana akhirnya gak diganti lagi ini gimana caranya ini bukan bersih ini tambah kotor nah berarti segini kalau sekarang kalau memang mau diterapkan gereja itu untuk ngajarkan rendah hati itu apa yaudah gembalanya kasih contoh jadi tukang parkir aja betul gak ya kan makanya saya seringkali turun ke bawah saya parkirin maju-maju sampai di bawah kok bapak parkirin orang oh gak apa-apa saya bilang sekali-sekali kenapa saya kadang-kadang lihat mahasiswa parkirnya kurang bagus kenapa kurang bagus sama apa karena gini parkir itu bisa bagus orangnya masih bisa bawa mobil betul gak ya kalau gak bisa bawa mobil kan ya gak ngerti gitu loh ya yang bisa yang bawa mobil itu kan yang ngerti sekali sebenarnya mau gimana gitu lagi-lagi-lagi lagi-lagi hantem nanti ya kena mobil aduh ini kan gak boleh lagi-lagi punya yang tempoh hari kan pahasan sampai marah-marah yang mundur kena siapa sampai marah masih sama disini kenapa terus terus pang gitu nah loh mobil orang untung sama-sama jemaat karena yang parkirin gak begitu ngerti kondisinya nah sekarang kita bilang rendah hati seperti apa ya gak oh saya bilang yang bersih di sebelah saya disitu kan biasanya mahasiswa kena sore ya kalau kalau saya lihat ada tai anjing anjing saya beras saya gak tunggu mereka ya no saya ambil tisu saya lap ya no ya itu gak usah ini ya no ada banyak hal yang sebenarnya kita ini itu namanya rendah hati ya kadang-kadang orang orang menilai orang lain sombong hanya ketemu satu jam itu salah ya rendah hati atau sombong ketemu satu jam itu salah itu orang masih hidup sama dia baru tahu ini rendah hati apa sombong sebenarnya begitu nah sebenarnya Tuhan mengajarkan rendah hati waduh cuci kaki dilap-lap ya itu kena kidik-kidik bagian bawah kan geli sekali gimana sih kita ini aduh nanti jadi masalah lagi hati-hati Pak Pak Abraham ini jangan bikin ajaran sesat baru lagi yang pakai tambah cuci kaki gitu oke Pak ya tunggu nanti pakai mic ya selamat sore terima kasih begini Pak dari tadi kita membahas tentang maaf Pak tunggu sebentar silahkan sebutkan namanya dan tempat ya nama saya Peter Salombe itu tadi dibahas tentang pemahaman Alkitab saya pikir dari visi mereka sudah tidak jelas ada perbedaan yang menyolok tentang baktisan tentang intinya apa saya mau tanya Alkitab ini disusun selengkapnya sejak kapan setelah Rasul Yahwanes mati di Pulau Patmos apa sebelum abad keberapa sehingga gereja itu bisa mempunyai pedoman tentang Bible itu dan berkembang sampai masuk ke Indonesia Bible dicetak lengkapnya dari dikumpulin dari gulungan di kumran semua disusun selengkapnya abad keberapa terima kasih baik ya bukan ini ya Bibliologi bukan ini ya dia bukan buka yang libri dia buka yang 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 koral dia buka ini gak bisa ya yaudah salah bener gak di break ya oke di roll 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 kebawah roll kebawah roll lagi roll lagi roll lagi kebawah ya roll lagi ya roll lagi ya oke 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 ini 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 ya ya jadi begini setelah Yohanes selesai tulis kitab wahyu ya artinya gini Matius juga selesai semuanya selesai yang terakhir kan adalah siapa Yoha Yohanes kitab wahyu nah karena tidak ada percetakan dan belum ditemukannya kertas maka tulisan mereka itu dalam bentuk kulit perkamen dan lain sebagainya nah karena bahannya yang begitu tebal ya maka itu satu-satu kitab saja Injil Matius itu biasanya mereka itu digulung itu sebesar bantal guling begitu nah bagaimana mau seluruh perjanjian baru kan tidak mungkin bisa disatukan ya tidak bisa nah sejak ditemukan kertas itu pun belum bisa disatukan karena belum bersifat dicetak gitu kalau ditulis tangan juga akan banyak nah oleh sebab itu sebenarnya alkitab disatukan dicetak satu itu pada tahun 1502 ini pertama kali alkitab ini gini Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak 1440 1502 selesai cetak alkitab tapi dalam bahasa latin jadi alkitab bahasa latin tidak banyak orang bisa baca banyak orang-orang yang belajar bahasa latin waktu itu nah kemudian baru berkembang berkembang sebenarnya katolik berhasil mencetak yang perjanjian baru yang bahasa Yunani 1514 ya PL 1517 tetapi tidak itu disimpan saja enggak di go public gitu karena itu tadi bahwa mereka takut pergolakan gitu maka itu tahun 1516 baru Erasmus ya berhasil mengedit dan cetak keluar gitu lempar pasar nah barulah perjanjian baru dalam bahasa Yunani itu bersifat satu buku macam begitu ya sebelumnya itu kan ya apa ya di lembar-lembar caceran begitu ya jadi tidak bersifat di combine jadi satu gitu karena bahannya dan semuanya itu menyebabkan besar sekali bagaimana gitu itu keadaannya oke Pak Peter ya jelas ya baik buat kita semuanya dan dengan begitu acara kita selesai masih 10 menit boleh oh ya coba kamu lihat ya boleh bapak yang disana itu orang di belakang kasih lihat yang disana siapa yang duluan gitu ayo kenapa mau cepat-cepat kenapa ini saudara Loren ini Agustus ini mau di wisuda dan dia akan pergi melayani ke Barito Kalimantan tengah ya jadi akan akan melayani memulai jemaat ke kota Barito gitu ya baik belum belum ke Barito masih lama kok kita beresin dulu ini ya baik silahkan terima kasih saya Pak Nababan melihat sejarahnya Pak saya lihat banyak sekali konflik-konflik yang terjadi dari satu ini ke lain membuat mungkin banyak orang bertanya sebenarnya Tuhan mengizinkan enggak konflik terjadi di dalam pembaharuan atau pembentukan iman seseorang bahkan orang jadi bertanya-tanya sebenarnya mana yang lebih didulukan ketaatan atau pemahaman itu aja Pak terima kasih ini mirip dengan yang kamu menjawab tadi Coba baik jadi begini Pak kalau ditanya apakah konflik itu diizinkan Tuhan ya sudah pasti diizinkan karena diizinkan itu belum tentu direstui ya jadi kita harus membedakan antara izin dalam pengertian izin kedaulatan Tuhan dengan izin dalam pengertian Tuhan senang sesuatu itu terjadi jadi kalau kita bicara kedaulatan Tuhan kita berkata semua yang terjadi di dunia ini pasti diizinkan Tuhan dalam pengertian izin kedaulatannya tapi tidak semua berarti Tuhan restui artinya Tuhan senangi seperti manusia jatuh dalam dosa yaitu Tuhan izinkan tapi Tuhan tidak senang itu terjadi tentunya jadi seperti tadi kita melihat dalam sejarah ada begitu banyak konflik konflik baik itu konflik rohani sampai menjurus ke konflik fisik penganiayaan dan lain sebagainya jadi ya itu semua terjadi kenapa bisa terjadi ya karena ada dosa di dunia ini sama seperti kenapa ada perang kita bisa bertanya begitu gak usah kita ngomong agama kenapa bisa ada perang dunia satu perang dunia kedua perang kemerdekaan Indonesia perang apalah semua yang lain perang itu kan saling bunuh-bunuhan kok Tuhan bisa izinkan ya karena Tuhan kasih manusia kan kendak bebas jadi termasuk dalam hal pengajaran ya Tuhan memberikan kepada manusia kendak bebas dan kendak bebas itu manusia pakai ada yang dia percaya yang salah ada yang dia percaya yang benar dan sebagainya nah ketika yang benar dan yang salah ini bertemu jadi bisa terjadi konflik tetapi satu hal yang perlu dicatat kelompok yang benar adalah kelompok yang tidak menggunakan kekerasan fisik untuk menganyai yang dia anggap salah begitu karena menganggap kelompok lain salah itu sudah rata-rata semua kelompok juga menganggap dia benar jadi katolik juga merasa dia benar makanya tadi kita bilang bahwa ada ordo jesuit yang punya misi untuk mengembalikan semua orang ke gereja induk karena menurut pemahaman katolik dialah gereja yang sejati yang semua itu harus balik lagi ke dia karena mereka urut-urut sampai ke Petrus bahkan nah tetapi salah satu kita kan inti dari seminar hari ini adalah bagaimana kita bisa menilai semuanya itu dan makanya saya buka tadi dari awal 1 Korintus pasal 2 bahwa hanya manusia rohani yang bisa menilai segala sesuatu jadi kita bisa melihat semuanya itu dan kita menyaksikan tidak masuk akal bahwa Tuhan mengizinkan orang yang benar pada dia itu untuk menganiaya orang lain itu tidak mungkin benar jadi kita bilang itu pasti suatu kesalahan kalau kita punya mata rohani nah kalau lalu ditanya lagi yang penting itu apa tadi pemahaman atau ketaatan saya bilang dua-duanya pak karena begini pemahaman adalah bagian dari ketaatan dan kita tidak mungkin taat kalau kita tidak paham jadi begini artinya ya saya gak tahu apa itu maksud pertanyaannya karena pertanyaannya agak abstrak tapi saya tangkap bahwa apakah kita mungkin ya mungkin maksud bapak adalah apakah kita perlu memahami kebenaran atau melakukan ya taat itu kan mungkin melakukan suatu aksi kalau pemahaman itu kan suatu apa pengertian akan kebenaran dua-duanya perlu dua-duanya perlu jadi kalau misalnya kita tidak paham bagaimana kita bisa taat akhirnya kita melakukan kita anggap taat seperti Paulus Saulus sebelum dia diselamatkan dia merasa sangat taat sama Tuhan dia aniaya orang Kristen tapi dia kurang paham akhirnya baru dia disadarkan oleh Tuhan baru dia oh ternyata saya salah yang saya anggap saya sangat taat itu salah sebenarnya dan kalau kita mau taat sama Tuhan pun kita akan mencari kebenaran mencari pemahaman jadi makanya saya bilang itu satu paket satu siklus kalau kita taat kita akan mencoba untuk paham kalau kita paham kita akan taat mungkin begini siapa namanya kalau orang sangat taat tapi taat kepada sesuatu yang salah wow bisa pikul bob bisa hancurkan banyak ini maka itu yang paling ditakutkan oleh dunia sebenarnya yang paling ditakutkan oleh Amerika adalah orang jahat di tangan orang jahat punya senjata nuklir oleh sebab itulah mereka berusaha setengah mati agar Kim Jong-ud mau sedikit ngalah dan agar Iran jangan sampai dia punya apa bom nuklir karena kalau mereka sangat taat tapi kepada yang salah wah itu bisa jadi malah petaka besar gitu nah oleh sebab itu saya selalu berkata begini di atas segala galanya adalah kebenaran adalah cari yang benar oke karena apa banyak orang sangat rajin sangat taat sangat berkorban wow korbannya sampai habis-habisan malah ya rajinnya luar biasa semangatnya juga segala macam ternyata bukan pada yang benar tapi pada yang salah yang salah celahkah semuanya itu ya oleh sebab itu di atas segalanya kebenaran apa tapi taat sama apa tadi pemah pemahaman cari yang paling yang paling benar tadi sudah dikasih tahu hints nya kalau yang sudah coba-coba pakai kekerasan 100% itu tidak benar punya 100% tidak benar karena kebenaran kebenaran tidak boleh dibela dengan kekerasan tidak boleh jadi tidak ada tidak ada rumusnya kebenaran boleh dibela pakai kekerasan nah itulah sebabnya belum tercatat dalam sejarah orang baptis menganianya orang tidak ada di dalam sejarah gereja baptis di Amerika bisa berkembang begitu dasyat begitu hebat sampai menjadi mayoritas dan tidak memakai posisi mayoritasnya untuk menganianya yang lain tidak memakai itu dan gereja baptis di Amerika sampai mayoritas yang diperjuangkan adalah bahwa harus ada kebebasan beragama bebas berpikir bebas percaya itu yang disebut first amendment jadi gini ketika Amerika sudah berdeka dengan undang-undang dasar yang ada bahwa waktu itu orang baptis tidak happy orang baptis tidak happy mereka baca ini tidak ada jaminan ya ini lama-lama lama-lama lagi nanti gereja mau akan memakai kekuatan pemerintah untuk sikat yang lain lagi gitu waktu itu dipimpin oleh Gembala Leland dan beberapa lagi dan mereka datang kepada Thomas Jefferson kalau tidak salah Madison dan mereka datang kepadanya kami orang baptis tidak happy dengan undang-undang ini loh undang-undang ini kan sudah sangat bagus kenapa pula kalian bisa tidak happy kami tidak happy karena ini kelihatannya masih ada celanya masih bisa jadi yang kalian mau itu apa ini undang-undang harus di amandemen bunyinya masih gimana mereka bilang ya negara senat kongres semuanya tidak boleh membuat undang apapun undang-undang apapun yang berkaitan dengan masalah agama itu harus sebebas bebasnya oh itu yang kalian mau oke kita revisi amandemen pertama jadi di Amerika tidak boleh dibuat undang-undang apapun juga yang membatasi itu nah barulah orang baptis happy yaudah jadi mau kotba di jalan mau dimanakah perlu izin gak siapa bilang gak ada izin nah itu baru bisa berkembang jadi akhirnya 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 orang yang beriman dihadapkan kepada pemilihan oke silahkan berargumentasi silahkan berargumentasi tidak boleh pakai kekerasan begitu nah barulah ini ya jadi kalau bapak tadi tanya intinya kan mengapa bisa terjadi ini yalah konflik konflik itu sebenarnya saya selalu ngomong begini Pak dalam hal rohani dalam hal rohani kompetitornya itu dua Allah dilawan oleh iblis kompetitornya itu dua bukan tiga empat lima jadi hanya dua Allah sama iblis iblis yang pihak yang pihak Allah sama yang pihak I iblis ini terus dan Tuhan yang pihak Allah ini hanya menciptakan satu jalan ke sorga satu dan tidak perlu dua apalagi tiga empat lima perlu gak bikin dua jalan ke sorga tidak yang iblis ini dia bikin seribu jalan ke neraka masih kurang sebanyak-banyaknya kenapa kalau lolos yang satu dia harap kamu ke jebak yang yang lain nah sekarang ini maunya Tuhan maunya Tuhan ada kebebasan ada kebebasan sehingga kalau orang masuk neraka yuk tangan ngomong bahwa saya kan tidak tahu saya mau ikut aja buta-buta kamu harus berpikir jadi setiap orang Tuhan mau kita di kepala kita ada akal sehat dan di tangan kita ada firman Tuhan dua alat inilah jika lo dipadukan kita akan ketemu yang benar dengan catatan tidak boleh pakai apa kekerasan oke ya oke karena berhubung juga waktu kita karena sesuai dengan jadwal kita jam 3 sudah selesai jadi kita selesai sekarang dan namun tidak tidak usah terburu-buru buat pulang karena selesai ini selesai ditutup dalam doa kita akan ada foto bersama ya baik saya minta dokter Suwento Liau untuk tutup kita dalam doa oke mari kita berdoa ya Bapak di sorga kami semua yang kumpul disini hari ini sungguh-sungguh telah meluangkan waktu kami pikiran dan semuanya duduk disini sama-sama menelusuri sejarah berdasarkan firmanmu Tuhan terima kasih kiranya kiranya apa yang kami dapatkan hari ini yang kami dengar jejak-jejak sejarah Tuhan itu sungguh bisa menambah wawasan kami membuka pikiran kami nah sehingga kami Tuhan ketika kami beriman ketika kami memilih sesuatu sungguh Tuhan tolong kami sehingga kami berada di posisi yang benar kami bisa memilih yang benar mohon kasih karuniamu Bapak Sorgawi pimpinlah kami semuanya kiranya engkau dipermuliakan di dalam hidup kami terutama di dalam kami berimannya Tuhan sungguh engkau dipermuliakan sekarang kami mau kembali ke tempat kami masing-masing mohon Tuhan pimpin dan Tuhan berkati agar semuanya berjalan dengan baik dan tidak kurang suatu apapun kami tiba di rumah dan Tuhan kami mau foto mohon Tuhan pimpin juga semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa amin amin